Intro Ya selamat datang kembali di Satelit TV Kita sedang membahas tentang GPN Bagi anda yang baru hadir atau baru menyaksikan Satelit TV Jadi kita tadi berbincang tentang gerbang pembayaran nasional Dimana ini adalah regulasi baru dimana BI meluncurkan kartu nantinya Ada logo, gateway dimana semua transaksi perbankan Yang dengan menggunakan kartu itu bisa lebih hemat, lebih aman Dan lebih efisien dalam segi waktu dan lain sebagainya Nah kedepan itu seperti apa nih Bu? Targetnya dari BI sendiri itu seperti apa? Bank Indonesia tentunya dengan bekerja sama dengan perbankan Memang mengharapkan di akhir tahun ini, di akhir tahun 2018 ini Kita sudah, masyarakat itu 30% lah pemilik rekening itu sudah memiliki kartu GPN Harapan kita seperti itu Dan mungkin nanti juga di, harapannya nanti di akhir tahun 2020 Sejak 1 Januari bahkan mungkin 1 Januari 2022 Seluruh masyarakat sudah memiliki GPN walaupun mungkin hanya satu kartu gitu Karena mungkin kan ada nasabah juga yang punya berapa kartu nih gitu Tapi minimal dia harus sudah punya satu kartu Jadi ya memang kami persilahkan yang belum punya Ayo kita punya satu Ini malah satu aja Nah ini untuk penyebarannya sendiri tadi Kalau di Banyumas itu kan tanggal 19 nih Nah itu untuk di daerah lain seperti apa sih Bu? Itu sudah mulai dilakukan juga? Iya Jadi memang ada 3 batch nanti setelah kita menyebutnya Kemarin sudah di Jakarta Ini kita kebetulan yang di Banyumas ini di batch kedua Ada 13 kota yang akan bersamaan dengan kita Launching nanti tanggal 19 ini Jadi nanti selama pekan ini memang kita harapkan masyarakat bisa memaksimalkan upaya untuk bisa menukar kartunya Kemudian kalaupun mungkin nanti belum Mungkin karena proses juga perbankan harus menyediakan kartu GPN-nya Mungkin nanti mendaftar saja dulu di perbankannya Nanti ada formulir yang akan disampaikan oleh bank Supaya nanti mereka juga bisa segera menyampaikan kartunya gitu Karena memang masih terbatas nih stok kartu yang GPN ini tadi gitu Iya mungkin silahkan cepat-cepatan aja Mumpung yang sekarang masih ada besok ini Iya betul Nah ini kan ada 3 tahap Bens Bu Dimana Bens pertama itu Kalau tidak salah itu di Medan dan sekitarnya Ini Jakarta, Medan dan sekitarnya Ini di Banyumas menjadi salah satunya Di Gawat Tengah Nanti Bens ketiga di? Di wilayah Papua Dan sekitar Ya sekitar Sumat, Sulawesi Sulawesi Jogja Campur sih sebenarnya kita menyebar juga Jadi tergantung Kemarin memang tergantung kesiapan ininya juga Perbankannya Perbankannya Dan lain sebagainya Cuma pas di Bens kedua ini belum bisa datang nih Nah mungkin di Bens ketiga bisa datang di kota lain Jadi itu gak masalah sebenarnya Itu karena sama ya Iya Ini karena kita mulai saja Tapi setelah itu seterusnya silahkan Bisa kontak dengan perbankannya Oke siap Nah ini secara penerimaan Bu Penerimaan dari masyarakat Bu Ini kan targetnya 30% nih Bu Dengan manfaat yang begitu besar Kok 30% sih Bu? Kenapa gak 100% nih? Kayaknya mampu lah Maksudnya dengan keuntungan yang begitu banyak Dengan efisiensi waktu yang begitu luar biasa Dengan begitu banyak kemudahan lain dari GPN nih Targetnya Penetapan targetnya sendiri sudah kesepakatan antara BI dengan perbankan Oke Jadi memang kalau maunya sih ya langsung 100% gitu ya Tapi kan ada proses nih oleh teman-teman perbankan juga Karena mereka harus mengganti kartu Yang mungkin memang sudah sebelumnya sudah terlanjur mereka siapkan Tapi belum berlogo GPN Sehingga mereka ada proses ke sana Dan ini memang kita menyesuaikan juga dengan kesiapan teman-teman perbankan Makanya juga gak berani juga di tahun 2022 tuh Seluruh kartu yang dimiliki harus sudah GPN Itu juga tidak Karena itu tadi mengakomodir Kalau sekiranya ada kartu yang memang masih dibutuhkan untuk transaksi di luar Di saat memang GPN saat ini belum bisa Jadi memang oleh perbankan ini juga disesuaikan juga dengan tracknya gitu Oke Berarti ini kan 2022 itu semua punya minimal satu kartu GPN 2023 mungkin bisa transaksi ke luar negeri juga kan Nah untuk Ibrahimah sendiri Bu pada tanggal 19 itu Apa aja sih Bu yang akan dilakukan sama Bu Oke nanti kami persilahkan masyarakat untuk hadir di alun-alun Prokerto Kita akan mulai dengan olahraga bersama Kemudian nanti setelah itu akan ada hiburan Door price Dan nanti silahkan melakukan penukaran di boot-boot bank yang sudah kami sediakan Jadi perbankan akan membuka stand di situ untuk melakukan penukaran Nanti mereka juga akan menyediakan merchandise dari setiap bank masing-masing Tapi intinya kita akan bersama-sama mengikuti pembukaan kampanyenya Sekaligus juga akan ada sosialisasi terkait dengan GPN itu Jadi kalau akan ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan pada kesempatan itu Oke siap Bu Nah ini biasanya kalau di Banyuma sendiri Bu Semakin door price-nya banyak itu Happy maksudnya jadi oh ini daya tarik tersendiri gitu Bu Selain ramai dan lain sebagainya Itu denger-dengar sampai jutaan rupiah juga ya Bu Maksudnya door price-nya itu dengan total-totalnya itu sampai Dari perbankan juga banyak gitu kan ya Oke siap Mungkin rahasia Biar penasaran datang sendiri Iya betul-betul siap itu bisa juga Nah Bu Dari perbincangan kita dari awal sampai akhir ini Bu Kalau saya bisa menyimpulkan itu Satu kata untuk GPN adalah Mimpi yang menjadi nyata Dream comes true gitu kan Nah kalau menurut Ibu Kesimpulannya dari GPN itu seperti apa sih Bu? GPN itu adalah kita berdaulat di negeri kita sendiri Memakmurkan bangsa kita sendiri dan bangga sebagai bangsa Indonesia Oke lebih ke nasionalismenya ya siap Yang jelas lebih aman, andal, dan terpercaya Aman, andal Seperti kita juga di GPN Siap Terima kasih Bu Rina Atas waktunya Sama-sama Hadir di Satelit TV Nah pemirsa Satelit TV Kita sudah sampai di penghujung acara kita Kita tadi sudah membahas tentang Banyak sekali manfaat Dari segi waktu, dari segi biaya, transaksi, keamanan, privat, dan lain sebagainya Dari GPN itu sendiri Nah bagi pemirsa Satelit TV yang memang Tadi belum sempat mendengarkan penjelasannya Bisa langsung datang ke alun-alun Purwokerto Pada tanggal 19 Agustus 2018 Di situ Pagi Pagi, geng Di situ kalian bisa Lebih tahu, mencari informasi lebih banyak Bahkan menukarkan kartu kalian Di alun-alun Purwokerto Dengan kartu yang berlogo GPN tentunya Jangan lupa bahwa KTP Jangan lupa bahwa KTP Buku tabungan Dan kartunya Dan kartunya Kartu debit Atau kartu kredit Mungkin bisa ya Bu? Kartu kredit Enggak Enggak ya Kartu debit Nah sekian perjumpaan kita pada malam hari ini Saya Damar Nurani Terima kasih Selamat malam Selamat malam Sub indo by broth3rmax